Ketua, terkait kegiatan RAPIM Kota hari ini, ada yang bisa disampaikan Pak Ketua? Ya, RAPIM Kota ini adalah agenda wajib yang memang harus kita laksanakan minimal setahun sekali, di mana kita akan mengevaluasi program yang sudah dilakukan dan kita menyusun rencana program kerja untuk tahun 2023 ini. Nah, apa aja program yang akan dijalankan di 2023 ini? Ya, tentunya melihat dari keberhasilan yang sudah kita lakukan di 2022, ada beberapa program yang kita lanjutkan dan ada juga yang kita tingkatkan. Terutama, pertama adalah sinergitas kita dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan. Terutama, kita tingkatkan lagi, terus yang kedua juga konsolidasi internal organisasi, kerjasama dengan kadin DKI dan kadin wilayah lainnya, dan juga dalam hal pemberdayaan 1KM. Kita juga sudah membuat beberapa acara, festival bazar, pembinaan, pelatihan, dan juga sekarang kita sudah masuk era Go Digital, kita sekarang sudah melaunching namanya aplikasinya MyJaxel. Nah, aplikasi ini nanti bisa untuk database, marketplace, dan juga forum dan layanan yang akan diberikan kepada teman-teman, baik pengurus kadin Jakarta Selatan, anggota, binaan, maupun mitra. Nah, ini kan kemarin habis pandemi ya, ketua ya? Nah, untuk mengantisipasi waktu pandemi itu kan banyak yang ekonomi yang menurun nih. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ke depannya apa aja, ketua? Ya, pertanyaan yang bagus, karena sesuai dengan tema kita, yaitu pemulihan ekonomi yang bersifat adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, makanya program kerja kita juga mengusung tema itu. Karena kita lihat untuk bisa, kita bisa survive ke depannya, bahwa setiap usaha itu kita harus beradaptasi, berinovasi, dan juga berkolaborasi. Dan dalam hal kadin ini adalah salah satu wujud daripada kolaborasi tersebut. Nah, untuk Jakarta Selatan sendiri, ketua ada yang unggulan gak ketua dibanding, atau yang berbeda dibanding wilayah-wilayah lain di DKI? Ya, kadin Jakarta Selatan itu adalah memiliki angkota terbesar, misalnya, kota yang paling banyak. Juga berbagai macam, ragam jenis usaha di sini paling banyak, terutama industri kreatif, dan juga startup company, dan sebagainya. Kita lihat juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang bermarkas di Jakarta Selatan. Dan ini juga Jakarta Selatan sebagai barometer pertumbuhan yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, saya rasa kadin Jakarta Selatan ini harus bisa mengambil peran lah di sini. Di mana kita bisa meningkatkan perekonomian dengan mengumpulkan teman-teman yang ada di Jakarta Selatan. Baik, terima kasih ketua dari tambahan dari Pak Amin. Ya, terima kasih. Jadi, hari ini kita melaksanakan waktu yang kedua di Jakarta Selatan. Jadi, waktu kedua ini adalah kita lanjut dari sebelumnya, hari satu. Jadi, hari ini kita mengevaluasi program-program kita yang sudah kita laksanakan dan yang belum pada saat saat waktu yang pertama. Menurutnya, waktu kedua ini akan lebih baik lagi, dan ini bisa benar-benar hasil akan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya yang ada di Jakarta Selatan. Alhamdulillah, hari ini juga kita dihadiri oleh semua teman-teman KD di Jakarta, juga para asosiasi, dan juga para penggunaan-penggunaan juga ada di luar. Sehingga tadi yang tema Tua Katakan, apa namanya yang inovatif, redaktif, dan kolaboratif ini akan bisa terujuk juga. Terima kasih Pak Amin. Karena memang tema rapid court ini sangat betul-betul relevan. Sekarang, kita akan bicara tanpa sangka pasca pandemi ini, seperti apa, mereka pria ekonomi. Kita butuh yang namanya inovatif, dan juga pengusaha-pengusaha bisa melawan adaptasi terhadap lingkungan kondisi yang sekarang. Juga, tak lupa kita harus juga berkolaborasi. Karena memang tidak ada, ya, sebuah bangunan bisnis yang tidak bisa kita lakukan kerjasama dengan satu sama lain. Karena pasti akan berhubungan. Bapak-bapak-ibu semua, saya akan panggil, karena semua-semua yang sudah hadir di tengah sayang kita, ya, saya akan panggil, ini yang sudah saya lihat dan enggak apa-apa, pasti hafal. Ini saya panggil, Bapak. Gio Pani Tobi. Sebagai salah satu dalam sumber, ini industri kreatif, betul-betul kreatif. Dan siapa yang enggak kenal beliau? Luar biasa. Tadi kita harus sudah lihat planarnya, mas. Luar biasa tadi, film ceweknya. Adik-adikannya, aduh luar biasa. Membuat kita ini monom tentu menunggu ini, Pak. Ya, luar biasa. Kemudian juga ada, kita undang juga sebenarnya dari Sudin-Sudin. Dari Sudin, apa, di Jakarta Selatan. Perumahan-perumahan dari 2 tahun kemarin kita COVID, ya, makanya kita juga, kita mengenal nama ini normal, kayak hidup baru, ya kan. Perubahan itu ternyata juga kita rasakan, gitu. Kita betul-betul melalui banyak. Dan ada hikmah-hikmah yang sangat betul-betul membuat kita ini juga, apa, luar biasa. Yang jelas ternyata ada beberapa kecepatan-kecepatan perubahan, ya. Salah satunya adalah... Hai, gini. Hai, gini. Ya, mas. Dipersilakan. Adik juga ini juga pasti, Pak Alex. Kalau ini langsung praktisi-langsung, praktek-praktiknya jelas lah. Ya kan? Bisnisnya sudah jalan. Selanjutnya, juga dari asosiasi fintech. Ini kita tahu siapa yang gak tahu sama asosiasi fintech ini, ya kan? Mungkin yang suka main pinjol-pinjol ini, ya kan? Ini asosiasi ini, ya. Kita sebut panggungan Pak Tumpur Pak Reddy. Luar biasa. Asosiasi fintech Indonesia. Indonesia. Di hari kasutio UMKM. Yang diwakilkan. Tadi sih saya sebelum break ketemu, sudah diskusi. pasti ada gak belum? ibu, ibu silahkan bu ini untuk bisa hadir di tengah-tengah saya, persis di sebelah kanan saya nih bu ibu aditya satriani oke, terima kasih kasih aku seduluh ini konsisten mengikuti acara ini dari mulai awal sampai akhirnya sesi talk show ibu masih apa masih tetap bisa hadir dalam sesi talk show ini izin nih ketua selanjutnya, apakah dari apa, dari apa, DJV sudah tadi ya, sudah kan semuanya luar biasa, kita kasih aplaus ini buat para narasumber yang di depan kita nih luar biasa, saya pikir ini adalah momen yang strategis ya konsolidasi organisasi yang apa, baik ya, dimana kita juga bisa coba apa, merumuskan ganasan-ganasan besar tentang Kandil Jakarta Selatan seperti apa ya, ini juga apa, sesi yang menarik juga untuk kita sama-sama diskusikan banyak lebar dan tapi izin sebelum kita mulai jadi, saya pikir juga kita butuh introducer dan pengantar belajar jarang jauh model virtual segala macam itu dulu kita tidak tidak terlalu menariklah diskusif apa kegiatan-giatan virtual tapi ternyata ini juga menjadi salah satu apa salah satu stigma dari COVID ini saya juga dosen di kampus dan masih mengajar secara online gitu nanti ini juga ya nanti juga hikmahnya gitu ini juga yang jadi dasarnya NIK akan lebih simpel mestinya karena yang kerja keras adalah sistemnya dan tentunya lebih mudah mestinya karena yang lebih kerja keras nanti sistemnya saya ibu pasal 20 tetap pasal 21 anggaran dasar tetap pasal 22 ada penambahan yaitu ayat 2B yaitu pengurus harian lengkap karena sudah ada jadi dulu anggaran dasar rumah tangga bahwa badan-badan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan pengurus tidak menjadi pengurus lengkap ketua panitia OC Pak Amirullah dan juga Dewan Pertimbangan kebetulan Ketua Pertimbangan Pak Yuditri tadi izin digantikan oleh Pak Hadiran terima kasih nah ada satu unsur dari Dewan Penasehat yang tidak bisa hadir oleh karena itu saya rasa supaya ganjil ini harus diwakilkan kira-kira mungkin kita pilih laki-laki atau perempuan Pak perempuan 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 terima kasih 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 terima kasih